Intro Hai kolor, sepapapak kalian semuanya Saya Marcel Wen dan tentunya senang sekali Hari ini saya masih bisa membuat video untuk kalian semua Dan di video ini saya akan meramalkan Ada 6 sodiak yang bakal dapat rejeki Nomplok di akhir bulan ini Ya banjir rejeki di akhir bulan Nah, nanti kita akan lihat kamu termasuk atau tidak Tapi sebelum saya mulai videonya seperti biasa Jangan lupa subscribe, jangan lupa di klik tombol loncengnya Agar kalian selalu mendapatkan notifikasi Ketika saya upload video terbaru ya Karena setiap barinya saya akan upload terus dari jam 10 siang Untuk ramalan sodiak, ramalan show, maupun ramalan artis ya Tiap hari selalu ada update-an terus terbaru ya Nah makanya buat kalian yang belum subscribe Langsung subscribe sekarang juga ya Dan buat kalian yang pengen diramalkan pribadi ke saya juga Tentang jodohmu, keuanganmu, rejeki, rumah tangga, usaha Pengen nanya-nanya pribadi dan pengen diramalkan ke saya langsung Silahkan DM ke Instagram saya datmarcelwen ya Dan yang pengen curhat-curhatan juga secara personal Kalian punya problem masalah perceraian Udah di ujung tanduk atau mungkin kalian pernah sama kehidupan kalian Dan butuh solusi, butuh curhat, butuh nanya-nanya Kok pendapat kok gimana nih kok Kalau misalnya aku diramalkan tentang rumah tangga nih Soalnya mau cerai nih kok gitu Lebih baik iya apa enggak gitu misalnya Silahkan DM ke Instagram saya Jangan lupa di follow ya Yang gak punya Instagram bisa juga ke WA Nomornya ada di bawah sini Di 0878 9947 1009 ya Sekali lagi di 0878 9947 1009 ya Kalau udah langsung aja saya akan mulai ya Ada 6 sodiak yang di akhir bulan ini bakal dapat rejeki nomplok Bakal dapat rejeki berlimpah Karena mungkin hokimu lagi bagus banget ya Sancar lu kartunya nanti kita akan lihat di kartu yang pertama Yang bakal dapat rejeki nomplok nih ya Di akhir bulan ini Ya sodiak kamu termasuk ataukah tidak Langsung aja tanpa berlama-lama Di kartu yang pertama Sodiak ini tipe karakter sodiak yang orangnya pekerja keras banget ya Orangnya ambisinya tinggi Kadang-kadang pelin-pelan Hari ini ngomong A nih Besok bisa ngomong B Dia tuh bisa berubah-ubah sesuai dengan moodnya dia Orangnya tipe karakter yang memang Ya apa ya Mudian lah istilah kata kayak gitu Dan dia tipe karakter orang yang memang pekerja keras Egonya juga tinggi Egois ya Kadang pengen menanya sendiri Kadang pengennya dengertiin Tapi gak mau ngertiin orang lain Orangnya kayak gitu ya Berjiwa petualang dan suka mencoba sesuatu hal yang baru Orangnya tipe karakter yang memang Cerdas Tidak suka bermalas-malasan gitu ya Cuma orangnya kadang emosian Tapi juga gampang reda terhadap emosinya tersebut Suka marah tapi gampang reda Kayak gitu loh ya Dan dia tipe karakter orang yang memang mudah menjalin relasi sama orang baru Gampang berteman Gampang akrab Kayak gitu ya Kan ada tuh orang kalau Kenal sama orang baru akrabnya lama gitu ya Kalau dia enggak Dia cepat akrab kayak gitu Apalagi kalau ngobrol masalah bisnis atau usaha yang prospek Dia lebih akrab lagi Gambaran saya ya Di bulan Akhir bulan ini ya Ini kamu bakal dapat rejeki nomplok Rejeki yang berlimpah Dadakan Tiba-tiba kamu dapat duit Ya misalnya Buat cicil hutang Buat beli sesuatu kebutuhan Yang memang harus kamu beli Itu bakal ada rejeki dadakan Yang datang sama kamu Dari bulan Ada gemini Kamu masuk di kartu saya yang pertama Bakal dapat rejeki nomplok Di akhir bulan ini Sesuai prediksi saya ya Dari kartu saya Nanti kita akan ditagi di kartu yang kedua Kamu termasuk atau tidak ya Saya cek lo kartunya Dan tanpa berlama-lama Langsung aja yang bakal dapat rejeki nomplok Di akhir bulan ini ya Sodiak ini tipe karakter Sodiak yang orangnya berjiwa pemimpin Tegas Keras Apa adanya Dan dia tipe karakter orang yang paling Gak suka diatur-atur Gak suka dikekang Dan gak suka dicembruin Karena dia orangnya tipe karakter yang sukanya itu Bebas ya Orangnya kayak gitu Orangnya berjiwa petualang Suka mencoba hal baru Dan dia tipe karakter orang yang memang Suka bersih dan suka rapi Gak mau terlihat kusut Lecek Berantakan Acak-acakan Paling gak suka Karena dia tipe karakter orang yang memang Ya agak sedikit narsis ya Tapi overall dia orangnya baik hati sih Cuma memang keras kepala banget ya Dan kadang-kadang perhitungan Terhadap keuangan Sebenarnya perhitungan untuk sesuatu hal yang Ya kalau ini gak penting yaudahlah Kayak gitu Cuma ya Kadang-kadang borosnya keluar Nah kayak gitu Dan gambaran Menurut kartu tarot saya Kamu di akhir bulan ini Bakal dapat rezeki nomplok Rezeki dadakan Ya yang tiba-tiba Kamu tuh dapat duit di akhir bulan gitu loh Ya entah dari pacar Entah dari kerjaan Dan dari bonus di usaha Bisa juga Karena banyak faktor Dan banyak kemungkinan Ada Capricorn Kamu masuk di kartu saya Bakal dapat rezeki dadakan Di akhir bulan ini ya Nah nanti kita akan lihat lagi Di kartu yang berikutnya ya Tapi sebelum saya lanjutkan Buat kalian yang pengen diramal pribadi ke saya Pengen curhat langsung ke saya Tentang jodohmu Keuanganmu Rezeki Rumah tangga Ngomongan gitu ya Pengen nanya-nanya pribadi Kok pengen nanya aku sama dia cocok gak Bakal nikah gak Misalnya gitu ya Silahkan DM ya Kesini Instagram Saya ada di Atmarchelwen Jangan lupa di follow juga Yang gak punya Instagram Bisa juga ke WA Nomernya ada di kolom deskripsi ya Nomernya di kolom deskripsi Kalian bisa lihat Di 0878 9947 1009 Sekali lagi di 0878 9947 1009 Lanjut di kartu berikutnya Tanpa berlama-lama Langsung aja Yang bakal dapat rejeki nomplok ya Sodek ini orangnya berjiwa petualang Mandiri Dan gak suka ngerepotin orang lain Orangnya berjiwa petualang Cerdas Ya Emosinya juga gak stabil Tapi dia tipe karakter orang yang memang Kalau nganggur dia akan ngerasa stres Kayak gitu ya Dan dia tipe karakter orang yang memang Apa ya Bisa dikatakan Mudah akrab sama orang baru juga Rajin Bekerja keras ya Dan dia tipe karakter orang yang Kalau misalnya menjalin relasi Juga gampang Mudah berteman Mudah bersosialisasi Orangnya kayak gitu ya Suka membantu Orangnya kayak gitu Dia melihat hidup dari sisi pahitnya Ya Dia bisa hidup Sederhana Bisa Hidup apa adanya juga bisa Orangnya kayak gitu ya Dia fleksibel lah ya Dan gambaran saya juga sama Kamu bakal dapet rejeki nomplok ya Di akhir bulan ini Banyak rejeki-rejeki berdatangan Rejeki dadakan Uang kaget Dan lain sebagainya Ada Scorpio Kamu masuk di kartu saya juga Bakal dapet rejeki dadakan Di akhir bulan ya Nah Nanti kita akan lihat lagi Di kartu berikutnya teman-teman ya Saya taklu kartunya Kamu termasuk atau tidak Dan tanpa berlama-lama Langsung aja ya Sodiak ini tipe karakter Sodiak yang orangnya ini Berkarisma Gengsian Suka dipuji Tipe karakter orang yang susah move on Dia kalau udah sayang Sayang banget Bahkan untuk berpindah ke lain hati Butuh waktu yang lama Butuh proses yang lama Dan gak cepet ya Intinya kayak gitu Dan dia tipe karakter orangnya Memang setia Ya Orangnya setia Rata-rata begitu Pendiam dan banyak pekerja Dia tuh gak banyak ngomong Tapi yang penting ada hasilnya Gak banyak ngomong Tapi ada kenyataannya ya Dia orangnya Apa ya Suka dipuji Orangnya seperti itu Ya Gengsinya tinggi Suka dipuji Tapi baik hati Orangnya gak tegaan Kalau mau orang lain Gitu ya Perasaannya ini Kapan gak tega Kayak gitu loh Gampang kasihan Contohnya gitu Dan terawangan saya juga sama nih Kamu bakal dapet Rezeki nomplok Di akhir bulan Mungkin kamu bakal dapet Banyak job Banyak tawaran Usaha Mungkin karirmu lagi bagus Sehingga keuangan kamu Juga ikut meningkat Atau dari pacar Karena zaman sekarang Pacar udah banyak Nanti ngasih duit Ada Leo Sodiak Leo Masuk di kartu saya juga Bakal dapet rezeki nomplok Siap-siap aja Lanjut lagi di kartu berikut Dan tanpa berlama-lama Langsung aja Yang bakal dapet rezeki nomplok Sodiak ini Tipe karakter orangnya ini Gak suka diatur Dan gak suka dikekang Dia tuh gak suka Dicemburuin Alias orangnya ini Sukanya bebas Berjiwa petualang Memiliki wawasan yang luas Orangnya tipe karakter yang Pekerja keras banget Cuma kadang-kadang Suka pamer sesuatu Kadang-kadang doang Gak sering Dan dia tipe karakter orangnya Memiliki wawasan yang luas Dan kreatif Dia tuh cerdas dan kreatif Kadang-kadang punya Pemikiran yang orang lain Gak bisa Tapi dia tuh bisa Kayak gitu Dan dia tuh Paling gak suka nganggur Paling gak seneng Karena dia orangnya aktif banget Dan gambaran saya juga sama nih Di bulan akhir ini Akhir bulan maksud saya Akan dapet rezeki nomplok Atau uang dadakan Yang datang sama kamu Mungkin kamu Lagi banyak duit Karena mungkin pacar kamu baik Suami kamu baik Atau mungkin dari kerjaan Kamu dikasih proyek Kayak gitu bisa juga Dikasih bonus tambahan Ada Sagittarius Kamu masuk di kartu saya Bakal dapet uang dadakan Di akhir bulan Lanjut lagi di kartu Yang berikutnya Teman-teman ya Tanpa berlama-lama Langsung aja Soalnya kini orangnya Perasa ya Dan dia suka insecure Suka memikirkan Sesuatu hal yang gak penting Untuk dipikirkan Karena dia tipe karakter Orang yang apa-apa Kepikiran Kayak gitu loh Orangnya perasa juga Gak enakan ya Memiliki empati yang besar Sama orang lain juga ya Orangnya rajin Bertanggung jawab Pekerja keras Dan dia tipe karakter yang Sangat friendly Humoris Humble Ramah Dan gampang berteman Orangnya kayak gitu Dan menurut prediksi saya Juga sama nih Kamu auranya bagus banget Di akhir bulan Sehingga banyak rezeki-rezeki yang Berdatangan Baik dari pasangan Dikasih duit gede Atau dari kerjaan Tiga misalnya gitu Atau mungkin Keuangan aku di Akhir tahun Gimana kok Nah silahkan Kalian bisa DM ke Instagram Saya Datmarcel Wen Jangan lupa follow Yang gak punya Instagram Bisa juga ke WA ya Nomornya ada di kolom deskripsi Di 0878 9947 1009 Ya Sukses selalu buat kalian semuanya Nama saya Marcel Wen Dan sampai jumpa Di video-video yang berikutnya Thank you semuanya Sub indo by broth3rmax